Intro Dengan telah resminya dibuka DTWA di seluruh Taman Sonodanung Star Room Kami dari Resort Sepandan terus menyiapkan sarana dan prasarana Antara lain pembersihan jalur trekking, penataan guesthouse bagi pengunjung yang akan menginap Serta penataan sarana dan prasarana pengunjung lain Intro Setelah pandemi berlalu semoga destinasi untuk Kulau Spandan Banyak banyak pengunjungnya dan semoga selalu ramai Itu harapan kami sebagai warga Putus Sibau Semoga yang luar Putus Sibau juga akan bisa mengunjungi Kulau Spandan Waktu COVID-19 penumpang itu merasa kurang puas Karena waktu itu belum dibuka ke atas, belum ada trekking yang ke atas Jadi penumpang itu kurang merasa puas Karena tidak sampai ke bio-bio yang mereka inginkan Kalau sekarang sih mungkin ada kebebasan untuk penumpang Jadi penumpang itu yang datang ke Sibau Spandan ini pada umumnya Tentang Sentarung sudah merasa puas Jadi setiap hari kadang-kadang memang ada juga penumpang yang 10-20 orang yang masuk ke Tentang Sentarung Perasaan kami sangat senang apalagi setelah beberapa tahun ini sudah pakum untuk jalan untuk liburan Ya benar sekali teman-teman, di awal tahun 2019 kan, kalau tidak salah ya pandemi? Ya, 2019 ya Itu sangat pusing karena semua tempat wisata ditutup kemana-manapun di awal pandemi itu kita tidak bisa kemana-mana Tapi sekarang puji Tuhan Tempat wisata semuanya sudah dibuka Dengan dibukanya kembali objek wisata Pulau Spandan Tentunya sangat membantu bagi masyarakat Rizal Spandan itu sendiri Dan mana peningkatan perekonomian di Rizal Spandan Mulai kembali menggeliat Tentunya untuk menambah pendapatan masyarakat di Rizal Spandan Sejak pandemi COVID-19, 2019 kegiatan pariwisata di Taman Nasional dan Rizal Tarung terhenti Tingginya animo masyarakat baik dari Kabupaten Kepua Sulu maupun dari luar Terhadap keinginan untuk berwisata di Taman Nasional dan Rizal Tarung Mendorong kita untuk membuka kembali kawasan dan Rizal Tarung Untuk menjadi destinasi wisata pasca pandemi COVID-19 Terkait dengan itu banyak hal yang harus kita persiapkan Bagaimana kita beradaptasi dengan pandemi COVID-19 tersebut Dan mempersiapkan mulai dari infrastruktur sampai sumber daya manusia di tingkat tapak Semoga kegiatan wisata bisa berjalan dengan baik, aman, dan sesuai yang kita harapkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!